Oke, coba ada berapa koleksi mobil-mobil antiknya, mobil-mobil jadulnya? Ada lah gak banyak lah. Ah, masa sih? Coba nih kita kasih lihat nih salah satunya. Satu. Eh, gue tau nih lobby-nya. Biasanya gue jemput Nasar di sini. Kalau Rian lewat parkiran, gue selalu masuk. Di dua. Yang tadi tahun berapa, Uya Kuya? Yang tadi sembilan limaan. Ini tujuh sembilan. Oh, ini tujuh sembilan. Ini tujuh ini. Ini mobil tua, tujuh sembilan. Terus berikutnya ada lagi? Ini mobil cinta tahun sembilan lima. Oh, iya ini pada masanya ABG-ABG gaul. Tapi memang jujur ya, yang tua-tua itu memang unik gitu loh. Benar, benar. Menarik gitu dan makin mahal. Ini yang tadi, yang pertama apa yang lain nih? Oh, enggak ini mah mobil baru, ini bukan mobil. Kalau yang baru atau yang masih muda itu kebiasaan awal aja oke lah selanjutnya. Iya. Uya, tapi mobil-mobil mewah yang paling jadul tahunnya tahun berapa? Tahun 62. Tahun 62? Dulu gue punya tahun 48 gue jual. Mau yang lebih tua lagi enggak tahun 60 nih? Jutuh gue itu udah lain dulu. Semakin tua semakin unik. Wah itu udah turun mesin berkali-kali kalau itu ya. Paling favorit yang mana? Tapi kalau buat gue mobil-mobil tua itu investasi buat kita. Benar, benar. Karena kan nanti akan terus bertambahnya tahun kan anak-anak kita, itu mobil kan makin langka lagi kan? Makin tua lagi. Contoh nih, gue baru minggu lalu jual mobil gue yang udah gue pake sekitar 12 tahun. 12 tahun udah gue punya nih. Waktu itu harganya cuma 50-an. Kemarin gue jual 300. Wow. Jadi emang investasi. Iya lebih dari 100%. 6 kali lipat berapa, walaupun 12 tahun kita punya gitu ya. Karena kan setiap orang tuh punya gaya investasi beda-beda. Betul. Karena investasinya filler bibir, Shay. Lu makan katanya investasi lu emas. Mas, transfer mas. Bagus ya. Tapi jumlah mobilnya, oke jumlah mobil. Ini kan maksudnya buat sobat ambian supaya bisa belajar investasi cara yang lain. Betul. Total mobil. Mobil jadulnya ada berapa sampai sekarang? Lumayan lah. Di atas 5? Iya loh, berapa? Di atas 10? Iya. Kuya kuya. Asli kuya. Tapi mobil butut semua. Gak masalah kan ya. Mereka kata-kata itu bisa menghasilkan berpundi-pundi duit. Mobil bu, bu, tu, tut. Tapi mobilnya mau nanya deh, itu mobil butut AC-nya masih oke gak? Oh dingin. Dingin. Mobil-mobil butut itu tetap bisa dipake jalan dari Jakarta ke Bandung, ke Semarang, ke Jogja. Pajak, maksudnya tapi tetap dilawat dong Pak Mia. Dan semua pajaknya hidup, gak ada yang mati. Oh itu penting ya, penting pajak jangan lupa. Tapi katanya Uya Kuya sama Astrid Kuya ini punya mobil yang bekas dari kerajaan? Ya bener. Oh iya? Bener kan? Punya mobil yang dari kerajaan, punya mobil bekas anak presiden RI. Mantan presiden RI punya mobil, oh pokoknya banyak deh bekas-bekas siapa gitu. Sunda Empire ya? Oh ini dari mobil kerajaan nih? Ini limousin. Ini udah belasan tahun gue punya. Dari Cinta Masih Kecil bayi kali ya. Oh ini? Itu masih bisa beraktivitas dong Pak Mia. Ini bekasnya siapa nih? Itu ada lambangnya depan. Oh ini dari Yogyakarta ya? Atau? Adalah salah satu. Salah satu. Salah satu kesultanan atau keraton gitu ya.